Rekomendasi wisata libur panjang akhir pekan selanjutnya yaitu bernuansa alam. Ada di Cianjur, Jawa Barat, Taman Bunga Nusantara. Suasananya 100% menyegarkan. Hamparan aneka bunga membesona. Warna-warni sembari semburkan aroma bunga yang khas. 100% menyegarkan dan menenangkan. Seiring libur panjang akhir pekan, objek Taman Bunga Nusantara di Desa Kaung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, marak didatangi wisatawan. Bagi pecinta bunga dan aneka tumbuhan, hmm, di sini salah satu gudangnya. Tak hanya sekedar lihat-lihat hamparan bunga, pengunjung juga bisa uji konsentrasi dengan pepetualang di Taman Labirin. Taman Labirin sengaja dibuat bak film-film liuk-liuk dikelilingi pepohonan. Gimana nih? Tadi masuk ke labirin gimana nih? Seru banget sih, jadi muter-muter gitu. Tempat sulit gak sih? Lumayan ya. Karena ada map sih tadi. Gak sih bocoran soalnya. Dipakai map tadi ya? Tapi berapa menit kira-kira tadi? Tadi 10-15 menit ya. Ya, 10-15 menit sih. Tapi kalau motor-motor sih lama sih kayak gitu. Pada musim libur panjang akhir pekan seperti ini, jumlah pengunjung mencapai 3 ribuan perharinya. Ya, kalau kita lihat dari tingkat kunjungan yang ada saat ini, dibanding dengan kunjungan yang di pekan pertama ya, yang di 2 minggu sebelumnya kurang lebih hampir sama. Namun kita akan lihat mungkin besok sampai dengan hari minggu nih. Biasanya puncaknya itu di hari Sabtu. Ya, harapan kita kemudian bisa lebih baik. Ditambah lagi saat ini kondisi taman kita lagi cukup bagus. Tiket masuk Taman Bunga Nusantara terjangkau. 50 ribu rupiah per orang sudah bisa menikmati aneka fasilitas wisata di dalamnya. Dan jangan lupa untuk manfaatkan tiap sudut di Taman Bunga membuat stok foto ciamik dan cantik. Nugi Satria, laporkan untuk NET.